Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Draw Di sini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Kali ini kita akan membuat aneka ornament dengan combine Seperti ini Baik kita mulai bagaimana cara membuatnya Saya buka Corel X7 atau Corel 17 Oke, saya pilih New Document Saya setting kertasnya A4 Resolusinya 300, saya OK Oke, kita sudah mempunyai lembar kerja seperti ini Kita akan membuat ornament yang pertama dengan menggunakan ellipse Saya pilih ini, ellipse tool Saya buat seperti ini Oke, saya taruh di tengah sini saja Seperti ini Saya beri warna biru Nah, biru seperti ini Terus aktifkan transform seperti ini Ini saya close dulu Kita akan membuat atau mengaktifkannya dari awal Cara mengaktifkan di sini Ring, transform, pilih rotate Atau salah satunya lah ya Kalau misalkan di Corel Anda tidak ada ring Itu tampilan Corel Anda berbeda dengan saya Cara merubahnya di sini Windows Pilih workspace Baru pilih yang klasik Bukan default Mungkin Anda pilihnya default Tapi saya pilihnya klasik Kalau default itu objek bukan ring Tapi berubah menjadi objek menunya Oke, sudah ya Kita aktifkan transformnya Ring, transform Pilih rotate Nah, seperti ini Nah, di sini Saya geser ke sini saja Di sini saya masukkan angle-nya 20 derajat Terus kita klik lagi sekali di sini Klik sekali gitu ya Berubah menjadi panah dua arah seperti ini Terus sumbu tengahnya berubah menjadi lingkaran Kalau saya Cara manual sih bisa menggeser ini Bisa menggeser ini ke bawah sini Itu cara manualnya Atau bisa lewat sini Lewat transform Klik di bawah sini Klik Posisinya Sumbunya berada di sini Ini kita masukkan satu Biar nanti Kalau kita apply Terjadi duplikat Satu-satu-satu-satu Membentuk Sebuah lingkaran Dengan sumbunya di sini Kita coba ya Satu dulu Apply Apply, apply Sampai Membentuk seperti lingkaran Seperti lingkaran Oke, seperti ini Ini hasil transform dengan menggunakan rotasi Dengan angle-nya 20 derajat Seperti itu Sudah seperti ini Rubah pointer ini Menjadi pick tool Diblok semua Pilihnya ini Combine Atau Ctrl L Shortcutnya Ctrl L Saya klik begini Nah, sudah terjadi Pernamen Seperti ini Oke, saya kecilkan Saya letakkan di sini Terus Saya zoom ya Ini kan masih ada garisnya Masih ada garisnya ya Cara menghapus garis Cara menghapus garis Itu bisa klik di sini Pilih non Gitu ya Bisa juga dengan cara Klik tanda silang di sini Pada kumpulan warna Bisa di sini Bisa juga di sini Klik kanan Untuk menghapus garisnya Pada tanda silang Klik kanan Jadi garisnya sudah Tidak ada Oke Ini ornamen yang Pertama yang kita buat Berikutnya Tadi dengan menggunakan Ellipse Nah, sekarang menggunakan Rectangle atau kotak Nah, begini Buatnya Oke, ukurannya Suka-suka aja Terus sama Kita masukkan angle-nya 20 Atau diwarnain dulu Misalkan merah Gitu ya 20 Terus kita Apply Di sini kita masukkan 1 Apply, play, play, play Sampai terbentuk lingkaran Seperti ini Oke, kita ubah Pointer kita menjadi Pick tool Pick tool Gitu ya Menjadi pick tool Baru pilih Atau klik toolbar ini Comben Atau ctrl-L pada keyboard Saya pakai ctrl-L ya Ctrl-L Nah, hasilnya seperti itu Hapus garisnya Bisa lewat sini Pilihnya Non Oke, udah dua Jadi Komunen kita Tornamen kita maksudnya Oke Nah Tadi menggunakan ellipse Terus menggunakan Rectangle Berikutnya Kita menggunakan Polygon Polygon Polygonnya Saya Buat Segitiga Saya masukkan Di sini Tiga 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 sudut ya Saya buat begini Memanjang Oke Seperti ini Saya beri warna Hijau Misalkan Hijau Oke Kita Posisikan lagi Di sini Di bawah Sumbunya Oke Saya klik lagi sekali Sumbunya sudah pindah ke bawah Di sini Oke Baru kita apply Oke Seperti ini Di block semua Baru di Ctrl-L Pada keyboard Ctrl-L Atau combine Hasilnya seperti itu Kita sudah mempunyai Tiga Ornament Seperti ini Hapus garisnya Klik kanan pada tanda silang Di sini Ya Kanan Oke Itu dengan Polygon Tiga sudut Sekarang Dengan polygon Kembali Polygonnya Enam Enam sudut Di sini kita masukkan Enam Oke Saya buat begini Begini Sudutnya Oke Begini Klik lagi sekali Bisa Manual Dari sini Gisah ke bawah Seperti ini Bisa juga Atau klik di bawah Seperti ini Kita coba lagi Buat Oke Buat Saya taruh sini Apply lagi Oke Block semua Kita warnain Tekan warnanya Pink Baru klik Comben Di sini Nah Hasilnya begini Nah Itu ya Klik kanan pada Tanda Silang Dengan Elip Dengan Kotak Rectangle Ini dengan Menggunakan Polygon Ini juga Polygon Masih ada Dengan Menggunakan Polygon Kita coba lagi Dengan Menggunakan Polygon Ini saya Masukkan Sudutnya 16 Saya masukkan 16 Saya enter Saya buat Di sini Tekan Ctrl Biar benar-benar Bulat Hasilnya Nah Seperti ini Kita ubah Pointer kita Menjadi Shape tool Ini Shape tool Saya tarik Di sini Salah satunya Saya tarik Ke bawah Begini Begini Terus Saya block Semua Begini Baru Klik Ini Convert To Kurva Convert To Kurva Saya zoom Di sini Saya klik Di sini Saya tarik Begini Nah Terus Saya warnain Kuning Misalkan Nah Ini hasilnya Ini Ini gak perlu Di-comben Sudah jadi Seperti ini Nah Saya kecilkan Nah Ini hasilnya Oke Sudah berapa Kita punya Ornamenya 5 Oke Berikutnya Dengan Menggunakan Ini Arrow Panah Ya Misalkan Saya ambil Panahnya Yang begini Yang ke atas Begini Saya buat Oke Saya kasih Warna Biru Muda Gini Pilihnya Satu Saya Klik lagi Sekali Biar sumbunya Pindah ke bawah Saya klik Di bawah Sini Anglenya 20 Apply Oke Rubah Cursor Kita menjadi Pick tool Atau pointer Kita menjadi Pick tool Block semua Baru di Combine Nah Ini hasilnya Nah Ini Oh ini belum Hilangkan garisnya Kita Serasi Dua-duanya Begini Hapus garisnya Atau klik Di sini Pilih Non Nah Begitu Berikutnya Dengan Masih dengan Menggunakan Bentuk-bentuk Panah Saya pilih Panahnya Yang ini Nah Panahnya begini Tekan control Biar sempurna Nah Begini Klik sekali Pindahkan ke bawah Sini Sumbunya Kita apply lagi Masih 20 Copy Satu Oke Kasih warna Apa nih Saya block semua Kita beri warna Hitam 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 Baru kita Combine Nah ini Hasilnya Keren bukan Oke Oke Ada lagi Nah Sekarang dengan Menggunakan Ini Star Bintang Dan bintang Kita buat Ini Bintangnya 5 atau 6 Begini Kita buat 6 ya 6 Sumbunya Taruh di bawah Begini Tekan sekali Sekali lagi Berubah jadi Panah Gini Sumbunya sudah Pindah ke bawah Kita putar Atau kita warnain dulu deh Kita warnain dulu Misalkan Coklat Oke Kita apply Sekali lagi Nah Gitu ya Kita block Blok semua Baru pilih Combine Nah ini Hasilnya Wah Keren ya Hapus garisnya Klik kanan pada tanda silang Disini Atau bisa disini Pilihnya non Nah ini hasilnya Oke Sebenarnya banyak Bentuk-bentuk lain Silahkan anda berkreasi Sendiri Tinggal Di Duplikat Gitu ya Dengan menggunakan Transform Pilihnya Rotet Gitu ya Terus Anglenya bisa dirubah-rubah Bisa 15 Bisa 10 Saya pakai yang 20 Ini menggunakan Angle 20 Semua Disini Gimana Mudah bukan Cara membuat Berbagai macam Ornamen Dengan Combine Nah itulah Tutorial singkat Dari saya Semoga Tutorial ini Bermanfaat Jangan lupa Like and share Dan jika anda ingin Berlangganan tutorial saya selanjutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di Tutorial-tutorial saya selanjutnya Sukses selalu Untuk anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton